Intro Beberapa hadis kita kemarin sudah baca berkaitan dengan keutamaan keutamaan membaca Al-Qur'an kemudian hadis-hadis berikutnya ini ada beberapa hadis sampai habis nanti yang berkaitan dengan fadila-fadila Al-Qur'an dari Ibnu Abbas ini hadis dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas ini berarti anaknya Abbas Abbas itu siapa? Nabi Rasulullah SAW Kemudian Kala Rasulullah SAW Beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Apa? Innal ladhi laisafi jaufihi syai'un minal Qur'an kalbaitil harbi Ya Abis shotein dulu Abis shotein dulu Abis shotein dulu Abis shotein dulu Abis btbi Betul juga Shotein dulu Kayak ngelain Bukan jadi, jadi grondi Tapi kamu siarin kan gak bagus Diedit Gak usah Apalagi Apalagi Tuh katanya rusak lagi Dari Ibnu Abbas tadi Laisafi jaufihi innal ladhi lais innal ladhi laisafi jaufihi syai'un minal Qur'an kalbaitil harbi Harbi Siapa saja yang di dalam dadanya tidak ada sedikitpun dari Qur'an Maka ibarat rumah dia rumah kosong Rumah kosong, jelek, rusak gitu Tau rumah jelek Ya rumah udah gak ada yang mengisi Jelek, bocor, rusak, merubuh Nah itu kalo orang di dalam dadanya tidak ada Qur'an Nah Apa sih Qur'an? Nah ini jadi mereview Qur'an itu apa? Siapa ini yang mau ditanya? Solihin, ah Solihin Apa ini Qur'an? Al-Qur'an itu Firman Allah Atau kitab suci Islah yang kalo anda membacanya Ibadah Ibadah Itu kesimpulannya akan kesana Kan? Lalu artinya banyak Tapi ada kesimpulan Kesimpulannya Al-Qur'an itu adalah kitab suci kita Yang kalo kita membacanya Memahaminya sebagai ibadah Ibadah Satu Ya kan? Yang kedua sebagai dasar utama bagi umat Selamat Kalo gak ada di dalam diri kita Qur'an Makanya harus loham Qur'an Dari cara bacanya Yang pertama kan membaca Kemudian setelah membaca Memahami Nah memahami itu ada tahapannya Mempelajar Mempelajari Wah bahasa Arab kan susah Kalo bahasa Arab susah Pelajari gak usah bahasa Arabnya Pelajari artinya Sesuai dengan Kan baku nih Bahasa apa? Quran ini baku Kalo Alhamdulillah Artinya apa? Segala puji bagi Allah Mau taruh di depan Mau di belakang Mau di tengah Mau di ujung Artinya apa? Segala puji bagi Allah Titik Nah Gak perlu pakai ilmu ini Ilmu itu itu udah Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Kan Tuhan Alamin Supesta ya Mau dimana aja Rabbil Alamin Begitu aja sudah Kan Begitu Jadi Pelajari saja artinya Dan itu Di dalam Al-Quran sendiri Di dalam Al-Quran sendiri Difirmankan oleh Allah Ya kan Walakad Yasar Nal-Quran Lidhikri Dan telah kami mudahkan Al-Quran itu Untuk mengingat Aku Jadi kalo ada orang Kok bilang gak bisa Al-Quran Itu berarti Memang orang tadi Tidak pernah berusaha Untuk bisa Al-Quran Al-Quran Sebab dijamin Dijamin oleh Allah Orang itu Bisa Al-Quran Walakad Yasarna Yasarna Al-Quran Lidhikri Dan sungguh telah Aku mudahkan Quran ini Untuk mengingat Aku Jadi dimudahkan Kalau anak 5 tahun Bisa baca Quran Ya Kenapa Anak 5 tahun Bisa baca Quran Ya artinya Begitu mudahnya Quran Diajarkan sama Anak-anak Kemudian ada yang bangga Oh anak saya udah bisa loh Quran Udah bisa Terus bapaknya Bapaknya Raya dibangga Wih Anak saya sekarang Baru terus gue Udah bisa ngajir loh Kemarang udah sampai surat Allah Allah Terus bapaknya Nah ini jadi masalah Karena bapaknya Bangga Anaknya Diajarnya Black Bahasa Jerman itu Begitu Bapaknya gak pernah berusaha Untuk Belajar Nah Jadi orang yang tidak ada Quran Di dalam dirinya Nah ini Ya Rasulullah mengatakan Ya Kalbaitil Harbi Seperti rumah Kosong Harbi itu Harban Ya lah Jelek Rusak Ya kan Udah gak berguna Rusak juga bangunan Bangunannya Kemudian yang berikutnya Ya 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 Nanti akan diberitakan Nanti akan diberitakan Tempatmu Tergantung pada Akhir ayat yang kamu baca Ya Oh Lebih banyak nih hadis-teris tentang Quran Kan Orang yang suka baca Quran Nah Nanti di akhirat juga Disuruh baca Quran Maksudnya ada tes-tes Quran Jadi ada manfaatnya Jadi ada manfaatnya Banyak manfaatnya Kalau dia baca Quran Nanti Akhirnya Dilfirodawusinuzula Bapaknya kan Wah Masuk surga Firdos Dan seterusnya Dan seterusnya Artinya Fadilah Membaca Quran ini Luar biasa Bukan sekedar di dunia Insyaallah sampai Aferat Tapi Wah Kelihatan Wah saya kan baca Quran Gak pernah menunjukkan Ngumpet-ngumpet Di tempat rame Yang real aja Masjid anda gak baca Gimana mungkin Anda bisa baca di Terminal Kan Itu logikanya begitu Kegiatannya di warung Di masjid aja Kamu gak ngambil Quran Gimana mungkin Di warung mau baca Mau baca Oh gak percaya Ayo ke warung saya Coba siapa Kalau di tempat yang sakralnya saja Anda tidak mencintu Quran Tidak tekun Nah Kan masjid itu ukuran loh Anda gak betah di masjid Ya itikaf gak betah Kan Kalau sudah di masjid saja Udah kelihatan gak betah Di tempat lain itu Mustahil Dia akan melakukan Satu renungan-renungan Kontemplasi lah Bahasa Kerennya Ya Gak mungkin Pasti Di luar masjid Ya kan Lebih Ya cuma Koko-koko lah Ngobrol sana Ngobrol sini Paling-paling Program THR Siapa nih Yang mau digampok Wah Amit-amit itu Betul istighfar ya Sekarang yang cari-cari THR Siapa nih yang mau didatengin nih Istighfar Kenapa istighfar Ya Ya gak usah lagi lah Begitu Kenapa Cuma harapkan Pemberian Orang itu puno Ya Hei Siapa yang udah data Yang udah data Jangan 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 lagi data-data Siapa lagi Kalau yang mau kasih Kasih aja Jangan juga ngumpul-ngumpulin Dari orang Kan Gitu Ini mau Santuna Didata Fakir miskin Kumpulin datang Kuno Itu cara-cara Kuno Dan kita Jangan mau lagi Gitu-gitu untuk orang Ya makanya Jangan data-data Ente mau ngasih Bawa ke rumah Gitu Hanterin Kalau enggak Gak usah Boge itu caranya Kenapa Allah nanti kasih Resikinya Jangan ini Oh Kita kesana yuk Oh Di akhir rumah itu nintar nih Biasanya begitu Saya suka ngomel-ngomel itu Apa Waktunya intikaf Di masjid Malah mendatangi Rumahnya Si abu udah pulang Padahal udah ke kampung dulu Sampai 3 kali Hanya untuk mengharapkan Dikasih THR Udah itu datang kesana Sirop Sebotol Apalagi Biskuit Kecil Tentang-tentang cuma 50 ribu Apa Kalau lah 100 ribu Hina 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 Ya Jangan menghinakan Diri Udah Cari-cari aja Buat istri Buat anak Ma Apa yang banyak-banyak Cari yang halalan Toibat Kemudian mengangkat Derajat Derajat kita Gitu Ya Makanya Yapis Kalau ngasih Hantrin ke rumahnya Dan kumpul-kumpulin Ya Kuno 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 Kalau mau kumpul Cerita tentang Perjuangan Perjuangan Kumpul ayo Gimana nih Kita Dalam rangka Mengembangkan potensi kita Supaya bermanfaat Supaya bermanfaat Bagi orang banyak Ini ngumpul-ngumpul nih Ini maaf Ada rezeki Ya Tolong doain Siapa lu Doa mahal Atau enggak Doa itu mahal Gitu Nah Sekarang Perintah Menjaga dan mempelajari Al-Quran Menjaga dan mempelajari Al-Quran Ini nanti yang mau Fotokopi aja Ini dari kitab Riyadu Solihin Al-Abi Musa Radiyallahu Anhu Ya Bahasanya Rasulullah S.A.W. bersabda Ta'ahadu Hadar Al-Quran Fawalladhi nafsu Muhammadin biadih Lahua Asyadu Tafalluq Tan Minal Ibli Fiukuliha Ya Ini hadis Ya Bahasanya Rasulullah S.A.W. bersabda Berhati-hatilah kamu sekalian terhadap Al-Quran Ya Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya Sungguh Al-Quran itu lebih cepat terlepasnya daripada untar terlepas dari tali ikatannya Ya Ini bagi yang hafib-hafib nih yang terusan menghafal Kan Jadi Al-Quran dihafalkan Dijaga Hati-hati Kan Itu Cuma gak panggilah Kan Illa Illa Hati-hati 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 Ya 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 Hati-hati Baha Dijaga Dijaga Gimana bunyinya Tawbah Hati-hati 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 Dijaga Dijaga Hati-hati 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 Dijaga Hati-hati Hati-hati Dijaga Akh Hati-hati Ya Jadi Quran ini bukan untuk segera dihapalkan tetapi diamalkan Nah itulah dianggara beberapa fadilah-fadilah Besok kita sambung lagi berkaitan dengan sunnah membaguskan suara dan memperdengarkan bacaan Quran Insya Allah Subhanaka Allahumna wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagburka wa atubulaih